Dapatkan melaporkan bahwa kejadian ini kejadian yang sangat luar biasa dan berguna untuk kita karena dalam laporan nanti kita akan tahu mengapa kita semua harus mau untuk divaksin. Mungkin awalnya kita harus tahu bahwa sasaran yang harus kita vaksin dari keseluruhan penduduk yang ada di Malaka yang umurnya 12 tahun sampai dengan yang paling lanjut usia. Itu total semua kita ada 136-157 orang atau jiwa yang harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Kemudian secara keseluruhan bahwa vaksin ini kita harus mendapatkannya dua kali dari semua jenis vaksin yang ada, baik yang kita kenal dengan nama Sinova, ada yang CoronaVac, ada AstraZeneca, ada juga Moderna. Untuk hari ini dan pertanggal 5 Februari 2021 itu cakupan vaksinasi kita masih termasuk kecil sehingga kita masih dikategorikan pada PPKM level 3 karena cakupan vaksinasi kita dari total semua jiwa yang harus mendapatkan vaksinasi kita baru pada posisi 34% untuk keseluruhan dosis pertama sehingga kita masih harus berupaya untuk mencapai minimal 40% dan Desember 60%. Dari cakupan yang ada yang paling tinggi itu baru pada tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama maupun vaksinasi dosis kedua dan ketiga untuk tenaga kesehatan sedangkan untuk pelayan publik, lansia, kemudian masyarakat itu masih sangat kecil sehingga dengan acara hari ini mungkin nanti bisa kita memberi motivasi kepada semua keluarga dan saudara-saudara kita untuk dapat menghadiri atau datang ke tempat-tempat pelayanan kesehatan maupun tempat yang telah ditentukan untuk bisa mendapatkan vaksinasi lengkapnya nanti kita akan dengar dari Bapak Bupati maupun Bapak dan Bapak-Bapak Polres serta Bapak Dandi Nah alasan kenapa kita melaka baru pada posisi 34% yang pertama karena memang di awal kita vaksinasi yang kita terima memang masih sedikit kita bersyukur karena di akhir ini atau lebih kurang 3 minggu lalu mulai 3 minggu lalu itu kita sudah mendapatkan alokasi yang cukup vaksinnya dari provinsi sudah 10.000 dan kemarin kita terima lagi 3.200 dosis dan untuk saat ini Bapak Mama jangan takut vaksinnya cukup karena di Dinas Kesehatan masih tersedia 4.720 dosis vaksin jadi kita sama-sama saling membantu untuk dalam minggu depan hari Rabu atau Kamis 4.720 ini sudah kita gunakan dan kami telah membuat permintaan ke provinsi untuk kita diberikan lagi vaksinasi untuk melayani masyarakat Malapak mungkin ini saja yang dapat kami laporkan mohon perkenaan Bapak Bupati, Bapak Kapolres dan Bapak Dandin untuk memberikan kita semua motivasi untuk mau menerima vaksin dan kami telah menonton video berikutnya terima kasih Terima kasih.